Intro Berdik, berita digital Bersama saya Timus Yang akan selalu membawakan berita-berita yang sedang hangat Viral di dalam maupun luar negeri Dan yang pastinya Video ini sepenuhnya Disponsori oleh Last Drop Oat Latte Coffee Baik, rekan-rekan digital Kita Kita kembali ke dalam negeri Yang dimana beritanya ini Datang dari sungai Mahakam Sungai Mahakam yang bertepat di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Hmm, apa nih? Kemarin Warga dari Sekitaran sungai Mahakam itu Dihebohkan Karena apa? Disitu Terus disinyalir ada anak berusia 4 tahun Namanya Muhammad Ziyadwijaya Yang dimana dia tenggelam Dan hilang Dan setelah tenggelam hilangnya anak tersebut Itu sudah berlangsung 2 hari pencarian Dan pokoknya 2 hari dia sudah dinyatakan hilang selama 2 hari Dan akhirnya pada pukul 7 pagi Di saat keluarga sedang mencari Keberadaan anak tersebut Ternyata Ada hal yang sangat menghebohkan Apa itu? Ada seekor buaya Yang mendekati Kepada orang-orang tersebut yang sedang mencari Tapi sambil membawa jasad Dan setelah semakin dekat Akhirnya diketahui Bahwa jasad yang dibawa seekor buaya tersebut adalah Anak yang sedang mereka cari Sontak membuat semua warga terkejut Dan ini di luar dugaan Ini di luar dugaan Yang dimana disitu langsung membuat kaget Dan anehnya itu Pada saat beberapa meter Jasad itu langsung dilepaskan oleh buaya tersebut Dengan kata lain mungkin Buaya tersebut mengembalikan jasad Anak tersebut yang sudah meninggal kepada keluarganya Ataupun apapun itu Saya sedikit Banyak asumsi yang ada di kepala saya Mungkin rekan-rekan digital juga Punya banyak asumsi di kepalanya Yang mungkin Salah satunya ya Saya punya Masukan dari rekan saya Mungkin Itu adalah Buaya peliharaan manusia Yang memang sudah Sering berinteraksi dengan manusia Karena Kita tahu sendiri Sungai Mahakam itu adalah Justru habitat buaya disitu Kalau Dari pemerintahan setempat Itu mungkin sudah ada ya Berpikir untuk mengevakuasi Atau menangkap-menangkap buaya-buaya tersebut Tapi Buaya tersebut Itu memang disitu sudah habitatnya Beranak-pinak disitu Bahkan Buaya dengan ukuran yang Kecil ada Sampai yang besar pun ada Jadi sulit untuk Mengevakuasinya sepanjang Sungai Mahakam tersebut ya Karena memang disitu sudah jadi habitatnya Dan mungkin salah satunya buaya tersebut Karena kita tahu sendiri Karena buaya itu kan Predator yang sangat buas ya Kalau secara logika kita Kita ungkapkan Tapi Lain dengan cerita yang sekarang Harusnya balita tersebut Sudah Pasti Menjadi hidangan yang Yang apa ya Yang ringan Untuk seekor buaya Pastinya Karena ini balita ya Kadang Manusia dewasa pun Bisa menjadi Mangsa dari seorang Eh seorang Kok lupa seorang Dari seekor buaya Nah Apalagi Balita Mungkin kita bisa Pastikan Itu sudah pasti menjadi santapan Ringannya Seekor buaya Tapi ini Lain cerita Kenapa bisa diantarkan Jadi Ada yang Menceritakan itu Si buaya itu Menggigit punggungnya Dan yang sangat anehnya itu Dari Bagian organ tubuhnya Entah itu dalam Ataupun luar Tidak ada satupun yang hilang Itu rekan digital Itu yang membuat semua terheran-heran Jangankan untuk apapun Jari kelingking Apa semuanya itu Utuh Tidak ada yang hilang Hilang dimakan buaya ya tentunya Tidak ada Dan itu sangat membuat kaget Warga-warga sekitar Entah apa yang terjadi Hanya mungkin hanya Tuhan lah yang tahu Itu Dan disini juga Sekali lagi Sebenarnya dari Pemerintahan Setempat itu sudah memasang Pelang buah Hati-hati buaya Di pinggir-pinggir sungai Apalagi Sungai-sungai yang memang Dijadikan Tempat aktivitas oleh warga Disitu sudah pasti ada Pelang-pelangnya Tapi memang Warga Sekitaran Sungai Mahakam juga Mereka sudah tahu Bahwa disitu memang Salah satu titik-titik tertentunya Itu memang habitatnya buaya Dan memang Jadi sulit juga ya untuk Supaya masyarakat Tidak banyak melakukan kegiatan di sungai Karena memang itu sudah menjadi bagian dari Lingkungannya Dan semoga Bisa Untuk apa namanya Pemerintahan itu Lebih ke bisa menjaga Keamanannya Entah itu mungkin Ada beberapa tempat yang Pakai Pengamanan Ataupun Ranjau Ataupun seperti apa Saya nggak tahu Yang penting Bagaimana caranya Supaya tetap aman Itu sih Mungkin ada Dari rekan-rekan digital Yang menambahkan Supaya Lebih aman Lebih Terjamin Keselamatannya Mungkin membuat Seperti Bak mandi yang Atau apa ya MCK ya Bahasanya ya Yang Nggak bisa buaya masuk Atau seperti apa Mungkin silahkan Dari rekan-rekan digital Untuk berkomentar Dan mengisi Di kolom-kolom tersebut Nah Tapi Saya juga Tidak lupa untuk Mengingatkan ke Rakan-rekan digital Kalau ada yang belum Subscribe Silahkan subscribe Kalau ada yang belum Like Silahkan like Dan kalau Suka dengan video ini Silahkan share Sebanyak-banyak Jadi Jangan kemana-mana Dan jangan lupa Tetap di Berdik Berita Digital